Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Zahron Kamilia Rohmah dengan NIM 1302623040 dari Prodi Pendidikan Fisika Di video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus saya yang berjudul Pembenahan Pendidikan Vokasi di Indonesia Saat ini ada beberapa komentar dari industri bahwa lulusannya ini secara umum ya dari dunia vokasi itu belum memenuhi standar yang mereka inginkan Studi kasus ini diterbakangi oleh adanya kesenjangan antara keterampilan lulusan sekolah-sekolah vokasi dengan kebutuhan industri Terdapat tiga input masalah dalam studi kasus ini Yang pertama mengapa perlu diadakan pembenahan sistem pendidikan vokasi Yang kedua apa yang dapat dilakukan untuk membenahi sistem pendidikan vokasi Dan yang ketiga bagaimana pembenahan sistem pendidikan vokasi berdampak pada relevansi pendidikan di Indonesia Output sekaligus penyelesaian masalah yang pertama Pembenahan sistem pendidikan vokasi perlu diadakan untuk memenuhi kebutuhan industri sekaligus memenuhi target Indonesia maju pada tahun 2045 Output masalah yang kedua adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk membenahi pendidikan vokasi di Indonesia diantaranya adalah berfokus pada kerjasama antara industri dengan sekolah-sekolah vokasi yang ada di Indonesia Output masalah yang ketiga yaitu pembenahan sistem pendidikan vokasi dapat berdampak pada relevansi pendidikan di Indonesia dengan cara meningkatkan keterlibatan sektor industri Terakhir, saya akan memaparkan feedback untuk studi kasus ini Yang pertama, sebaiknya pembenahan sistem pendidikan vokasi di Indonesia dilakukan secepatnya Yang kedua, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembenahan pendidikan vokasi ini terutama untuk kerjasama antara industri dengan sekolah-sekolah vokasi Dan yang terakhir, sebaiknya kolaborasi dilakukan dalam pembenahan sistem pendidikan vokasi ini agar semakin berdampak pada relevansi pendidikan di Indonesia Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh